Harga bahan pokok di pasar tradisional Kilema Duwur Bangkalan dalam satu minggu terakhir mulai stabil. Kondisi stabilnya harga ini mulai terlihat pasca hari raya ke-7 lebaran. Stabilitas harga bahan pokok di beberapa pasar tradisional di Bangkalan mulai terlihat pasca hari raya ke-7 lebaran. Meskipun ada beberapa bahan pokok yang fluktuatif seperti halnya harga bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah. Seperti halnya di pasar Kilema Duwur Bangkalan, harga bahan pokok seperti beras jawa saat ini berkisar di harga Rp16.000 per kilogram. Sedangkan beras madura berada di kisaran harga Rp12.500 per kilogram. Untuk harga telur ayam buras juga sudah menurun di mana saat ini berada di harga Rp26.000 per kilogram. Penurunan harga ini juga diikuti turunnya harga bawang merah yang saat ini di kisaran harga Rp55.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Untuk bawang putih berada di harga Rp38.000 per kilogram. Hal ini juga berlaku untuk cabai rawit yang saat ini sudah berada di kisaran harga Rp25.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar di harga Rp45.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Terkait dengan harga sembahkus yang di pasar Kilema Duwur pas ke perasan topak di Bangkalan seperti apa? Ada sebagian emang turun, ada emang normal kayak telur biasanya berapa ya? Biasanya Rp26.000 waktu hari lebaran itu Rp27.000. Mas sampai saat ini turun Rp1.000. Terus kayak beras juga sekarang ada penurunan awalnya Rp17.000 sekarang jadi Rp16.000. Ini termasuk beras Madura juga ya Pak? Beras Madura juga. Kurang lebih selisihnya itu emang dari lebaran sampai sekarang selisih Rp1.000. Rp1.000 Pak ya? Iya Rp1.000.000 ya. Jadi udah mulai stabil Pak harga di pasar. Iya stabil. Khusus harga cabai dan bawang kondisinya fluktuatif tergantung dari kondisi pasar dan cuaca. Untuk ketersediaan stok bahan pokok di pasar Kilema Duwur Bangkalan saat ini masih aman, utamanya stok beras, gula, dan minyak goreng. Muhammad Sahid, JTV.